Om sis, punya more batu 5 bulan, saya rawat kok tetap besit, tetap nabrak ruji, dan kalau didekati loncat-loncat ketakutan Nah, setelah saya kerambah juga nggak mau nyocok-nyocok, terus setelah saya kasih air dalam cepuk, saya seperti tipis, kok jadi mau mandi Oke teman-teman, ini adalah keluhan dari salah satu teman gecomania, burung rawatan berbulan-bulan mudah hutan masih gesit Nah, untuk perawatan mudah hutan sendiri sering saya bahas ya, nanti kita tambahin Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman pengen gabung di grup telegram, cek di deskripsi ada linknya Untuk teman-teman yang pengen nomornya admin, di deskripsi juga ada Oke, langsung saja, dalam video saya sebelumnya, pernah saya buat satu konten, tipikal more batu mudah hutan Menjadi dua, dibedakan dari cara menjinakkan ya, cepat jinak dan lama jinaknya Jadi yang pertama, cepat jinak biasanya ditandai dengan burungnya agak kecil, terus warna tubuhnya itu biasanya agak kusam Pokoknya jenis kecil kayak gitu Nah, pernah saya bahas juga di konten sebelumnya Burung kecil itu ya, karena dia tempatnya di pinggiran hutan, makanya dia gampang jinak Dan yang bodi jumbo di tengah hutan, dan ada memiliki kelebihan masing-masing Dimana yang gampang kecil itu kelebihannya gampang jinak, gampang bunyi Tidak gampang stres, tetapi kekurangannya biasanya suaranya akan agak tipis Kayak gitu Dan kebalikannya, yang bodi jumbo itu karena tinggal di dalam hutan Pada laman hutan, biasanya jarang ketemu orang Dia akan lama jinaknya, agak lama, agak takutan sama orang Tetapi kelebihannya, biasanya burung tersebut suaranya lebih kenceng ya Biasanya seperti itu Nah, untuk menghadapi kali ini, berarti teman-teman tahu Burungnya tipikal sulit jinak, berarti tipikal yang besar kayak gini Nah, untuk penjinahan muda hutan, banyak sekali konten-konten Ada juga yang dipegang, langsung dicelupkan Maksudnya dicelupkan itu langsung dimandikan, dilep-lebkan Banyak juga yang langsung disemproti, kayak gitu Nah, memiliki tujuan sama, yaitu untuk menjinakkan Tetapi, kalau saya sendiri, pernah saya jelaskan Yang penting muda hutan itu sehat dan aman Pastilah tidak apa-apa, walaupun agak lama Jadi, bagaimana caranya supaya aman Pernah saya bahas juga itu Karena muda hutan juga rawan stres atau sakit atau mati ya teman-teman Itu harus sesuai dengan kondisi burung Jadi, kita harus sesuai dengan kondisi burung Kalau dulu pernah saya bahas juga Ketika pengepuran, ketika bulunya ngembang Itu jangan lakukan atau jangan teruskan untuk melatih fur Itu bahaya bisa nge-drop Sama halnya dengan penjinakan ini Jadi, di mana muda hutan yang pertama Supaya jinak, dia harus dilatih Dilatih itu harus diadaptasikan dengan orang banyak Nah, ini yang ini perlu digarisbawahi Jadi, di mana teman-teman kalau masih beli burung Mudah hutan, baru datang Oh, lihat tutorial Harusnya di tempat rame Kayak gitu Ini harus saya taruh di tempat rame Pinggir jalan Nah, itu yang kurang pas Jadi, pembelajarannya cuma sepenggal-sepenggal Berang pasnya bagaimana? Jadi, untuk menaruh di tempat rame harus bertahap Jadi, kalau saya sendiri Saya tunggu kondisi burungnya Di rumah sehat Ditandai dengan ngeriwi Bunyi, kayak gitu Dia tetap aktif Itu bisa kita lakukan Kita taruh di tempat rame Yang pertama itu Jadi, cara pertama Ditaruh di tempat rame Atau lalu-lalang dekat orang lewat Tapi, dengan satu catatan Burungnya harus sehat Nah, sehatnya bagaimana? Ya, itu tadi Ditandai paling enggak dengan bunyi Yang kedua, dia tetap agresif Kalau terjadi kita lakukan hal itu Terjadi dia malah kurang agresif Dimana seperti sehat Tapi loncatnya kurang agresif Itu teman-teman harus hati-hati Rawar ngedrop Karena mudah hutang Nah, caranya bagaimana kalau posisi seperti itu? Taruh tenang Banyakin EF aja Sampai dia balik Kondisi semula tadi Ditandai dengan ngeriwi Dan dia gesit lagi Yang pertama itu Jadi, yang pertama Taruh tempat rame Tapi sesuai dengan kondisi tadi Ya, teman-teman Yang selanjutnya Yang sudah rawatan lama Yang sudah makan fur Itu biasanya teman-teman Bisa gunakan terapi Menggunakan kasih makan lidi Jadi, gimana burung tersebut Ketika ada orang kan Kelabakan, gesit, kayak gitu Burung tersebut Teman-teman kasih makan Pagi sama sore Atau yang sibuk Ya, satu hari sekali Tidak apa-apa Tapi menggunakan lidi Jadi, satu lidi utuh itu Kalau posisi burungnya agak lapar Misalkan Pagi tidak mau Jam 6 tidak mau Jam 7 tidak mau Ya, mungkin sekitar jam 9 Dia sudah lapar Coba saja kasih menggunakan lidi Lidi Jangkriknya tusuk lidi Dikasih makan Kalau dia sudah mau Sehari sudah mau Pagi sore mau Besoknya lidinya diperpendek Nah, ini juga terapi ini Dulu sering saya gunakan Jadi, lidinya terapi Pendek itu ya Semakin lama semakin pendek Nanti menggunakan tangan Jadi, kalau sudah mau dengan tangan Burung tersebut Berarti Ketika ada orang datang Dia malah datang menyambut Tetapi ingat Kalau sudah Jinaknya dirasa cukup Teman-teman harus Hintikan Semacam ini ya Karena apa? Nanti takutnya dia Kejinakan Nah, ini Banyak sekali digunakan Untuk teman-teman Untuk menjinakan Mureh batu Cucak hijau Dan kacer Menggunakan lidi tersebut Terus Selanjutnya Selain lidi Biasanya ditaruh tempat Dekat nonton TV Nah Ini Teman-teman Perlu digarisbawai juga Caranya bagaimana ya Ini memang terapi bagus sih Biasanya taruh tempat TV Dengar suara Apa ya Musik Dia malah bunyi-bunyi Itu ada Nah caranya bagaimana Dicantrolkan agak tinggi Dia kerobong separoh Biasanya seperti itu Kalau dia Enggak loncat-loncat Ya udah biarkan Tapi kalau loncat-loncat Berarti Posisinya diganti Entah kurang tinggi sedikit Atau sebelah Agak jauh sedikit Kayak gitu Dan lama-lama Didekatkan Seperti lidi tadi Nah kalau dia Udah Cukup Ya udah Kita hentikan Prosesnya Jadi banyak sekali Yang teman-teman Punya saya Saya taruh Cantolkan Dekat nonton TV Agak Tinggi Sekarang Gajar Sudah jinak Nah ya kurang lebihnya Seperti itu tadi teman-teman Perlu proses Tapi ingat Kembali lagi Kalau misalkan Burungnya gelabakan Panik Itu harus Agak Dijauhkan Nah Terus lagi Untuk Pemandian Jadi Dimana burung tersebut Biasanya Kalau saya Sering saya Mandikan kerambah Supaya Burungnya cepat Adaptasi Karena kalau Udah mandi kerambah Keluncur Itu Dia Dingin itu Biasanya dia Tidak terlalu agresif Karena kedinginan Nah Untuk pemandian kerambah ini Perlu diingat Supaya aman Bagaimana Yang pertama Ya kita lihat Burungnya harus Agresif Dia sehat Tatek-tatek Barulah kita ajarin Mandi kerambah Tapi kalau Nggak mau Seperti di depan ini Menggunakan cepuk Ya nggak apa-apa ini Teman-teman Caranya bagaimana Ya Sangkar Tepuknya bawah Dilepas Seperti ini Supaya nggak rusak Terus Kasih cepuk Seperti besar Di depan ini Dan Disemproti sedikit Nanti burung tersebut Kalau merasa Sumuk Kegeraan Dia pasti Nyemplung Dan mandi Nah seperti ini Lakukan setiap hari Juga nanti Lama-lama Bisa Mengurangi Gesitnya Seperti itu Teman-teman Tapi perlu diingat Intinya Kalau burungnya Kurang sehat Jangan sampai Kita memandikan ya Untuk mudah-hutan Kayak gitu Nah Ya mungkin ada beberapa lagi Cara terakhir Ada beberapa cara lagi Tapi ini langsung saja Saya akhiri dengan cara Yang paling jitu ya Paling jitu itu adalah Murebatu ketika Mabung itu Kita Punya kesempatan besar sekali Dimana ketika burung Mabung Itu memerlukan kita Jadi kita rawat pagi Sore Dimasteri Pagi Sore Dimasteri Otomatis burungnya 90% akan jina Nanti Mudah-hutan seperti itu Bahkan Dalam konten saya sebelumnya Untuk menjinakan Murebatu Yang Nggak mau jina-jinak Setelah mabung Pastilah dia Jina otomatis Ya kayak gitu Tetapi Dalam Penjinakan ini Banyak yang kelewatan Jadi malah jadi ngelowo Juga ada Kayak gitu Makanya teman-teman Oh setelah mabung Kok jadi ngelowo Ya itu tadi teman-teman Karena dia merasa tergantung Pada kita Ketika mabung Kita rawat Pagi dan sore Akhirnya dia Merasa terbiasa Dan Ya tergantungan tadi Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu videonya Jadi Jika ada kurangnya Bisa ditambahin Mungkin pengalamannya Ada beda Nanti ditulis Di kolom komentar ya Yang intinya Yang terakhir tadi Rata-rata Mudah hutan itu Bagusnya Kalau setelah mabung Jadi Setelah melihat video ini Semoga nanti Punya teman-teman Jadi bagus semua Oke sekian dulu Semoga bermanfaat Salam kicamannya Dari turung agung Dari turung agung Dari turung agung